Aduh awal tahun gini-gini aja Kayak liburan asik nih liburan nih Gimana ya? Makassar kali ya Makassar ya Makassar cakep tuh Makassar tuh Kayak kenal ini Oh ini mah bener gubernur Sulawesi Selatan ini Pak Nurdin Abdullah ini bener Iya liat di Google bener ini Wah pas banget gue mau ke Makassar Siapa tau dapet contoh Makassar gratis ya kan Wah mantap Pak Gubernur Sulawesi Selatan Iya betul Pak Nurdin Abdullah Apa kabar pak? Oh aduh baik pak saya Kemal Pahlevi pak perkenalkan Waduh saya tak kenal pak Terima kasih pak udah main kesini pak Iya seneng kesini Iya Ini kaum millennial semua Iya 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 Pak saya pengen ngajak bapak ngobrol ngobrol naik ke atas sama kita pak Boleh boleh Ayo silahkan pak Ayo silahkan pak Makassar ya Ini liat di sini ini saya anter pak Iya silahkan pak Ayo Iya Ada yang bagus Wah gila gimana pak main-main ke kantor IDN? Seneng melihat aktivitas dan inovasi kaum millennial Oh siap dan emang sekarang itu eranya kaum millennial banget pak Iya Apa-apa kan netizen ini kan rata-rata kaum millennial Iya harapan kita optimis lah Indonesia akan semakin maju Iya apalagi bapak sempet jadi dosen ya pak ya Bener gak pak Sampai sekarang Oh sampai sekarang masih kan Nah itu bapak menghadapi anak-anak muda yang bengal-bengal ini tuh Caranya paling ampuh gimana pak biasanya Pasti kan setiap dosen itu ada tips and trick nih Mengatasi anak-anak muda yang sering bolos atau apa sering bohong gitu pak Pilenial sih pak semua anak-anak muda ini Jadi memang sebenarnya menjadi dosen itu tidak mudah Usia pasti pak Ya tentu kita juga waktu sama mahasiswa ada pelajaran yang kita cintai Ada yang gak Ada yang gak Terus ada dosen juga yang memang favorit kita Makanya saya kira kampus juga harus lebih inovatif Oh iya Ya di Jepang itu anak-anak sekolah itu betul-betul hampir mulai dari SD sampai SMA Waktunya itu habis di sekolah 80% waktu dia habis di sekolah Kenapa? Dia senang sekolahnya Oh nah ngomong-ngomong masalah Jepang nih pak Bapak kan S2 S3 nya disana bener ya Iya Di Jepang ya dan bapak termasuk orang yang mencintai Jepang Maksudnya sangat-sangat apa ya ibaratnya sangat kagum dengan negara Jepang Tokyo ya pak? Saya di selatan di Fukuoka Di Fukuoka? Saya belum pernah itu pak Itu kota pelajar Oh itu kota pelajar? S2 S3 disitu pak? Di Fukuoka University Dan Kenapa pak? Maksudnya kenapa bapak pengen hukum di Jepang dan Apa sih yang bikin bapak tertarik gitu kalau disana? Awalnya gitu Ya begini saya lihat ya Jepang itu memang dibangun by system Jadi dia persiapkan memang sumber daya manusia Dan yang lebih penting lagi Dan yang lebih penting lagi bagi saya melihat Jepang itu pemerintah hadir untuk menyiapkan pelayanan publik Pelayanan di kereta, di bus, ya Sama semua Karena memang dibangun by system Tapi kuncinya adalah Jepang itu memang dibangun manusianya Mulai dari playgroup Masuk TK, guru TK nya tidak perlu sulit Karena saudara bawaan modal dari playgroup Dari TK masuk SD lebih mudah lagi gurunya Kalau mau maju ya Pendidikan harus menjadi silang punggung negara Kunci pada pendidikan ya pak ya Dan bapak kayaknya setelah S2 S3 kan sempat jadi pengusaha terus terjun ke politik ya pak ya Dan sempat menjadi bupati bantaing bener pak? Iya Itu gimana pak? Dari yang sederhana orang gak tau tiba-tiba wup Jadi something gitu pak Jadi gini Saya tuh terus terang 6 tahun ya Iya Di Jepang Terus Kembali ke Indonesia Mindset itu masih ada Kuliah apa pak waktu di Jepang emang? Kalau di Jepang saya ambil pertanian Tapi fokus pada erosion control engineering Oke Jadi lebih pada lingkungan Pada saat saya pulang Itu di demo oleh masyarakat Disuruh jadi bupati Oh maksudnya kirain demo yang jelek Ternyata demo Jadi bupati dong pak? Iya Masyarakat itu konsisten banget Karena saya jujur Yang kenal saya di bantaing siapa? Kita orang bantaing tapi besar di luar Saya juga investasi sosial disana gak apa Belum Tapi itu saya bilang Memang perubahan ini terjadi begitu drastis Karena bantaing pada saat itu lagi Lagi Daerah tertinggal Tertinggal ya pak ya Kebetulan ya Waktu itu memang Bantaing itu kan masih Sentralisasi Pemilihan langsung pertama kan lah ya Iya Ya Ya Makanya ya udahlah kita coba aja Tapi ternyata Kalau kita menjadi pemimpin daerah Kunci pada niat Yang kedua Bekerja dengan hati Inilah yang membuat Bantaing itu bisa terjadi Percepatan pembangunan Walaupun Dengan anggaran yang sangat terbatas Oh oke oke Nah Saya penasaran sih pak Bapak itu punya Tokoh favorit gak sih pak? Atau semacam Yang meng-influence pak Nurdin? Saya jujur saja Mertua saya Betul Ternyata tidak jauh-jauh ya Iya Kira-kira mau siapa gitu Albert Einstein gitu Apa Ternyata mertua ya pak ya Mertua Kebetulan dia sosok sederhana Dia profesor Pernah menjadi rektor UNHAS UNHAS Terus dia menjadi Anggota DPR RI Iya Jadi dia Iya Orang yang Betul-betul Sosok yang sangat sederhana Walaupun dia punya pendudukan begitu Mendidik anaknya itu yang sangat luar biasa Termasuk saya dikirim ke Jepang oleh beliau Iya Sekarang kita sebelum ke segmen selanjutnya Ada game dulu pak Ini tanya cepat Jawab cepat Saya tanya cepat Jawabnya bapak juga harus cepat Iya Gak boleh mikir kalo bisa nih pak Begadang atau bangun pagi pak? Bangun pagi Siap Mantap saya begadang ya Takut istri atau takut sama atasan pak? Takut sama Tuhan Makanan pedas atau manis pak? Pedas Kreatif atau disiplin pak? Disiplin Kreatif Eh gimana sih pak? Gimana sih? Apa kan? Disiplin atau kreatif? Disiplin kreatif Terus yang mana pak? Awalnya itu disiplin Baru akhirnya kreatif Iya Harus disiplin dulu Yang pertama Karena rasanya itu disiplin Akhirnya jadi bener juga Disiplin ya Terus pertanyaan kelima terakhir pak Lucu atau romantis pak? Romantis loh Siap Saya yang lucu Soalnya Soalnya cewek itu Cewek suka yang humoris pak Itu Makanya Harus romantis Itu romantis ya Tips nikah muda Harus romantis Mantap Susah lah pak Karena kalau lucu Kapan seriusnya? Oh iya bener juga Makanya setiap nembak Kamu bercanda nih ah Serius Karena lucu terus Romantis Itu dia Buat jomlo-jomlo Romantis wajib Oke Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan lebih serius Masalah tentang provinsi nih pak Jatuhnya Dan saya denger-dengar Bapak itu punya program 100 hari kerja Lebih memprioritaskan infrastruktur Bener pak? Progresnya udah sampai mana pak? Sekarang? Ya jadi saya kira begini Infrastruktur ini butuh anggaran besar Lebih dari itu Yang kita coba programkan adalah Bagaimana menyederhanakan perijina Perijina yang ibut ya Birokrasi ya pak Ya Memberikan kepastian kepada investor Nah kami di Sulawesi Selatan Program 100 hari saya minta kepada OPD Untuk lebih inovatif Oke Bagaimana menghadirkan provinsi Sulawesi Selatan Sebagai provinsi yang ramah investasi Karena kita bicara kemiskinan Soalnya investasi Kita bersyukur oleh pendahulu-pendahulu kita yang terdahulu Terus mendorong energi ya Jadi listrik ini Yang tadinya kita minus sekarang udah menjadi surplus Jadi ini adalah sebuah modal dasar kita untuk mendorong investasi masuk Tinggal bagaimana penyedaranan izinikin Yang kedua Hindarkan Bagaimana Kita menjadikan lembaga itu lembaga yang berintegritas Ya artinya tidak ada pengutahan-pengutahan macam-macam ya Kecuali memang Orang diwajibkan oleh PERDA Ya itu kewajiban Nah kalau kita ingin betul-betul kita tata ini dengan sistem Sistem provinsi dan online Orang gak perlu ketemu orang Udah bisa selesai Saya terus terang timur ini Salah satu hambatan ekspor kita Hambatan investasi itu adalah Kita belum bisa direct export Jadi produk-produk kita itu harus melalui Surabaya Makanya Jakarta, Surabaya Disitu numpuk industri semua kan Nah salah satu kata kunci kemarin kita berhasil Melakukan direct export Jadi dari Makassar itu langsung ke Eropa Amerika Asia Asia Timur Yang di export apa pak kebanyakan? Waduh kita potensi besar sekali Lumput laut Lumput laut Ya Udang Coklat Kopi Itu yang di export ke Amerika Ya kita sekarang banyak produk barang jadi juga kita udah banyak Yang kedua Frack Kita cuma bayar sekali Dan Yang lebih Mengembirakan lagi kita Beberapa OPD OPD Itu sudah melakukan Bebagai inovasi Inovasi Seperti misalnya Isin export Karampina Habib Klabean Ada beberapa itu sekarang udah satu pintu Hmm Jadi dalam satu jam Izin export udah selesai Dunia usaha ini harus kita gairahkan Kalau dari sana bergerak dengan baik Lapangan kerja Makin banyak Makin banyak Nah terus ngomongin masalah investasi itu pak Itu investasinya berarti dari Maksudnya dari asing dan atau perusahaan swasta? Kita coba rangsang Dan Perusahaan domestik Nah dan memang kita tidak bisa juga menafikan bahwa kemitraan itu penting Oke pak Ya seperti misalnya kita di sudut selatan sekarang lagi mendorong budidaya Budidaya Ya Budidaya Ya seperti budidaya tuna Oke Kita lihat sekarang bagaimana harga tuna bisa naik sekarang ini Kalau kita budidaya Kan terukur Iya Kita udah bisa bikin kontrak Setiap hari kita bisa ekspor berapa Benar 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 Kalau sekarang Teknologi penangkapan kita belum kuasai Pola penangkapan masyarakat juga masih sederhana Kadang dapat ikan kadang enggak Iya iya benar juga pak Maksudnya pasar nih paling repong nih Saya ingin mengatakan Ini kaum milenial Harus melihat peluang yang begitu besar hidup ke depan Saya kagum dengan ini Crew ID ini Iya Ini anak muda semua CO nya juga muda Wih siap Wah itu Hostnya juga muda tapi belum nikah ya pak Ha? Hostnya mungkin belum nikah Masalahnya sederhana Sederhananya terlalu tinggi malah ya Aduh Itu harus diturunkan dulu sedikit Iya saya juga nyari profesor pak Padahal Tidak ada duang Tapi Ngomong-ngomong masalah ini pak Kemarin yang lebih Lagi seru nih Dimakasih masalah stadion belum jadi Tama reklamasi pantai pak Oh iya Sejauh ini Udah gimana tuh pak prosesnya Kan infrastruktur juga ini Iya jalan kok Cuman memang kita butuh Ya bagaimanapun juga kita harus memberikan kepastian kepada investor ya Iya Kita tidak boleh ganti rezim Terus tiba-tiba Karena soal selera dan sebagainya Oh ini gak saya gak mau bikin ini Gak mau lanjutkan ini Itu kan buat kepercayaan publik jadi jatuh kita Nah sekarang Apa kekurangannya Oke Itu yang kita coba Support Ya tapi udah progressnya udah keliatan lah pak ya Masalah-masalah tentang Ini kan ditanya Kayaknya ditanya orang Makassar banget tuh Masalah stadion lah pantai Dan segala macem Dan Kalo ngomongin masalah Makassar pak Saya jujur aja tuh Termasuk orang yang cinta Makassar pak Terutama Coto Makassar Wajib Dan memang kalo Makassar itu kan sejauh ini selalu kulinernya pak Tapi sebenernya saya baru tahu pariwisatanya sebenernya bagus gitu Kayak Tanjung Bira misalkan contohnya Bulukumba Saya baru dari sana dan saya baru tahu ada pantai sebagus itu di Sulawesi Selatan gitu Wah ada Tanjung Bira, Bulukumba ini ada bagus dan saya snorkeling disitu Belum ke Bira, ke Selayar Iya terus Maros Ada takabonerati Iya saya bilang ada tempat begini ternyata Maksudnya saya selama ini orang Indonesia nih Saya dan saya gak pernah Saya alhamdulillah sering ada kerjaan ke luar negeri pak Alhamdulillah Tapi begitu saya ngeliat Indonesia kok Makassar ada begitu saya takjub gitu Iya, udah ke Teraja belum? Belum pak Waduh itu kenapa lagi pak? Teraja itu alamnya indah itu Budaya Wisata budaya Nah itu makanya Bapak gimana caranya supaya Bapak kan sekarang udah menjadi gubernur ya Gimana caranya supaya nih pariwisata yang kayak gini Akhirnya mendantakan banyak turis dan wisatawan Pak ini kan pemasukan buat negara juga Jadi sebenarnya kita ini kan negara Kepulauan Harusnya kita sektor pariwisata laut kita harus maju Bukan hanya Bali dan Lombok ya Nah itu dia Ya Lebuhan Bajo Sulawesi Selatan itu Kepulauan Selayar itu punya 130 pulau Yang berpunggunnya baru 30 Berarti ada opportunity kita besar disitu ya Ya benar Untuk mengembangkan pulau-pulau Di Makassar dan sekitarnya Itu juga banyak pulau-pulau Tapi satu persoalan kita adalah konektivitas Kami mulai tahun nih Tahun kemarin Ya di akhir tahun saya membangun yang namanya Ambulan Selaut Apa itu Pak? Ambulan Selaut Jadi dia bisa menjemput pasien-pasien di pulau-pulau Oh siap Jadi maksudnya ambulannya naik kapal Kapal Ya buat cepat Takjub Pak sama Makassar Wah pokoknya luar biasa Semoga Pokoknya semoga Makassar Di bawah kepemimpinan Pak Nurdin Makin solid Pak Jadi saya makin seneng sana Saya beli rumah dah Satu dah sana dah Biar bolak-balik ketemu Pak Nurdin terus kan Wih anak gua Pak Nurdin nih Beli rumah dulu atau cari istri dulu? Ya nyari istri orang Makassar kali ya Pak Yang bisa masak coto Makassar Pak Dan saya denger-dengar masalah tentang anak muda nih Pak Masalah tentang Bapak sering ngajak studi banding anak-anak muda ya Ke Jepang Dan sekarang kan anak-anak muda itu ibaratnya Ini kan masanya regenerasi Pak Millenials kan regenerasi gitu Ada program apa Pak? Khusus anak muda untuk provinsi Makassar sendiri? Saya sih terus terang ya Anak-anak muda ini harus dibuka wawasannya Dengan cara Pak? Iya Harus banyak keluar Oh makanya diajak studi banding Iya Saya seneng itu anak-anak muda Sedikit-sedikit liburan ke Jepang Liburan ke Eropa Liburan ke China Nah suka ada pembanding Iya kan? Wess mantap banget pokoknya Sukses terus lah Ya sekarang sebelum menutup sesi Apa namanya episode kali ini Itu ada games buat kalian supaya Apa ya kalian juga seneng gitu Dan ini sekarang kita gamesnya adalah tebak gambar Yang dimana gambar disini adalah toko Yang asli dari Sulsel Pak Oke Jadi seharusnya ini muda ya Coba kita lihat cek yang pertama Pak Ini ada gambar yang pertama Pak Oh itu panutan kita Pak JK Oh siap Bener sekali Cekring Ada gitu nya kan Sekarang Wah udah ketauan dong Ini keliatan dong Ya sekarang gambar yang kedua Siap Toko kita Pak Habibie Oh siap Cekring Bener lagi 100 poin untuk Pak Nurdin Jangan kasih kalau cek saya gak apa Iya Saya juga Ini Wah Pasti Bapak tau ini kan era Bapak banget soalnya Perempuan satu ini Ini Pak Udah pasti Bapak harusnya tau Pak Ini dari Sulawesi Selatan Pak Makassar punya ini Oh gitu ya Tokcer Ini susah Istri Laran kita menatap dua kali Jadi Kali lihat udah gak bisa menatap lagi Udah gak bisa menatap lagi ya Pak Jadi ini Era Bapak banget malah ini Kalau saya malah udah lewat nih masanya Saya sekarang udah yang Chelsea Islan siapa Nih Pak Siapa ya ini Sofia Lachubo Pak Oh Itu dia Pak Ini Sekali lagi terima kasih buat Pak Nurdin Sudah datang ke kantor IDN Sudah jadi bintang tamu di Suara Millenials Terima kasih buat waktunya Pak Makasih Semoga Bapak sehat terus Dan inovasi-inovasinya buat Kota Masar Dan Sulawesi Selatan Akhirnya tersukseskan gitu Ada pesan Pak Amin Terakhir untuk kaum Millenials Pak Sebelum ditutup Iya Saya Hanya Berharap Kaum Millenials Jadilah agen perubahan Untuk Indonesia Yang lebih Maju Iya Kaum Millenials Harus lebih Meningkat terus Iya Sehingga Saya kira ke depan Ancaman kita bukan lagi Perang Dunia Tetapi Ancaman kita adalah Persaingan Global Karena itu Hanya kesiapan SDM Yang bisa menjawab ini semua Dan semoga pemerintahnya bisa support juga ya Pak Tentu pemerintah hadir untuk itu Insya Allah Oke mantap Pokoknya sukses terus buat Pak Nurdin Abdullah Dan buat yang udah nonton Silahkan komen di bawah Misalnya ada dari kata-kata kita yang Apa Kurang berkenan Silahkan di benarkan saja Terima kasih sekali lagi buat Pak Nurdin Dan gue Kemal Pak Levy Undur diri Sampai Berjumpa Di episode selanjutnya Di suara Millenial selanjutnya Don't forget to like, comment, and subscribe Boom